Konferensi Meja Pundar Konferensi Meja Pundar Konferensi Meja Pundar Konferensi Meja Pundar Sesuai dengan Persetujuan Renville Setelah melalui pembahasan dan perdebatan Tanggal 2 November 1949 KMB diakhiri Hasil keputusan Yang dicapai antara lain 1. Belanda Mengakui Republik Indonesia Se-hipkat sebagai negara merdeka dan berdaulat 2. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun Kemudian setelah pengakuan kedaulatan Tiga, RIS harus membayar hutang-hutang India Belanda sejak 1942 sampai waktu pengakuan kedaulatan Empat, RIS harus mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda Lima, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda Hal ini disepakati oleh Ratu Belanda Namun, ada sebagian keputusan yang merugikan Indonesia dari hasil KMD Yakni bepan hutang India Belanda yang harus ditanggung RIS sebanyak 4,3 miliar gulden Dan juga penudaan soal penyelesaian Irian Barat yang merupakan kerjaan panjang bangsa Indonesia Sementara itu, antara pihak RI dan BFO pada tanggal 29 Oktober 1949 ditandatangani persetujuan mengenai konstitusi RIS Hasil KMB kemudian diserahkan kepada KNIP pada tanggal 6 Desember 1949 KNIP bersidang untuk membahas hasil KMB tersebut Hasilnya, KMB dapat diterima dengan suara mayoritas di KNIP Pada tanggal 16 Desember 1949 Insinyur Soekarno dipilih sebagai presiden RIS dan pada keesokan harinya diambil sumpahnya Tanggal 23 Desember 1949 Delegasi RIS dipimpin oleh Muhammad Hatta berangkat ke Belanda Untuk menandatangani akta penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda Tanggal 27 Desember 1949 Di waktu yang bersamaan, baik di Belanda maupun Indonesia dilakukan upacara penandatangani naskah penyerahan kedaulatan Di Belanda, tepatnya di Ruang Tahta Amsterdam Belanda diwakilkan oleh Ratu Yuliana Sedangkan dari pihak Indonesia diwakilkan oleh Muhammad Hatta Dan upacara penandatangani naskah penyerahan kedaulatan di Indonesia Tempatnya di Yogyakarta Pihak Belanda diwakilkan oleh Wakil Tinggi Mahkutak Ahadjilovic Dan dari pihak Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamukuk 1969 Terima kasih telah menonton!